Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Pembentukan Badan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Pembentukan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam Pasal 7, kemudian pada Pasal 52 yang mengatur bahwa Badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh Kepala. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan. Badan ini juga memiliki fungsi penjurusan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Perpres pembentukan Badan ini ditanda tangan di Prabowo pada 5 November 2024.